Ya, materi berikutnya ini nomor 15 Itu berhubungan dengan materi logaritma Ini materinya logaritma Mungkin waktu di mesh Saya tidak terlalu menyinggung bagian ini ya Kalau tidak salah yang awal-awal logaritma itu tidak saya bahas waktu di mesh itu Nah sekarang kita lihat beberapa sifatnya Nanti sambil membahas soal ini Nah, ini pertanyaannya Jika 4 log 6 itu sama dengan M ke 1 4 log 6 ini sama dengan M ke 1 Maka 9 log 8 itu hasilnya berapa? Apakah yang bagian A 3 per 2 M ke 4 Atau 3 per 4 M plus 2 3 per 4 M min 2 3 per 2 M min 4 Atau yang E 3 per 2 M plus 2 Ini angkanya relatif dekat Relatif dekat cuma pindah posisi dan beda tanda Ini artinya di dalam menyelesaikan persoalan yang seperti ini Kita harus betul-betul ekstra hati-hati dengan tanda Tandanya apakah ini positif atau negatif Itu akan mempengaruhi hasil Dan harinya kemungkinan kejawaban yang salah Kalau kita tidak berhati-hati dalam melihat tanda-tanda yang tepat Tanda-tanda yang pas Oke, kita lihat saja pembahasannya Di sini kita punya informasi tentang Ini informasinya yang Saya akan mencoba Mulai dari Yang ditanyakan Jadi saya akan mencoba Mulai dari yang ditanyakan Nanti Apa yang dibutuhkan Saya akan kembali ke informasi yang ada Jadi di sini saya punya 9 dari log 9 log 8 Nah 9 log 8 ini Berdasarkan sifat-sifat yang ada Dalam fungsi logaritma Itu kita bisa ubah menjadi Kalau ada A log B Itu menjadi log B per log A Jadi kita bisa ubah ini menjadi log 8 Dibagi dengan log 9 Nah ini bisa ya Dilakukan seperti ini Lalu Kita punya informasi log 8 nih Log 8 di sini belum ada Tanda-tanda yang pas Langkah 8 Jadi kita lanjutkan Menjadi log dari Saya tunjukkan ya Karena Saya tunjukkan detail di sini Karena sifat-sifatnya mungkin dibutuhkan ya Jadi tidak hanya ditapkan pada Hal ini Bisa kalian terapkan untuk soal-soal yang lain Sifat-sifatnya itu Perhatikan kita punya log 8 Log 8 itu Kita bisa mengatakan 8 itu adalah 2 pangkat 3 Ya Kemudian Log 9 Itu bisa kita ubah menjadi log 9 Itu adalah 3 pangkat 2 Nah Dari sifat logaritma itu sendiri Kita bisa punya di sini 3 nya bisa di depan Jadinya 3 Log 2 Dibagi dengan Yang ini menjadi 2 Log 3 Dari sini ya Pangkatnya Pangkatnya dimajukan Nah Ini sifat logaritma ya Kita punya informasi di sini Jadi 3 per 2 Dikali dengan Log Kita pisahkan Log 2 Dibagi dengan Log 3 Ini perkalian Tapi kita belum tahu Nilai dari log 2 Dibagi dengan log 3 Berapa Nilai dari log 2 Dibagi dengan log 3 Kita manfaatkan Informasi yang kita punya Informasi yang kita punya di sini adalah Saya tulis di sini saja Ini Informasi yang diketahui Informasinya Kita punya informasi 4 Log 6 Itu adalah M Plus 1 Kalau kita ikutin Pola yang tadi Dengan sifat logaritma Kita punya Informasi log 6 Dibagi dengan Log 4 Itu sama dengan M Plus 1 Lalu Kita bisa ubah Ini kita bisa ubah Log 6 itu Kita nyatakan Dalam ini Yang kita butuhkan adalah Di angka 2 Dengan 3 Pokoknya Kita pecah Sebisa mungkin Menjadi angka 2 Dengan 3 Nah ini ada angka 6 Itu tidak muncul di sini Maka kita ubah dia 6 itu adalah Perkalian antara 2 dengan 3 Berarti kita bisa punya Di sini Log 6 Kalau diubah Menjadi log Berapa? 2 kali 3 kan? 2 kali 3 Nah sifat log Mengatakan Itu kalau perkalian Bisa dinyatakan Dalam penjumlahan Dengan logaritma Yang Basis yang sama Jadi ini Log 2 kali 3 Sebetulnya Menjadi log 2 Ditambah dengan Log 3 Dibagi dengan Log 4 Nah log 4 itu Bisa diubahkan Tadi menjadi Log 2 Pangkat 2 Berarti kita bisa Menjadi Ubah menjadi Berapa? 2 Di sini Kemudian log 2 Sama dengan M Plus 1 2 ini kan angka Bisa dikalikan Dengan M Plus 1 Sehingga kita punya Informasinya Log 2 Plus Dengan Log 3 Dibagi dengan Dibagi dengan Log 2 Itu adalah 2M Ini 2 kali kesini Kali silang 2M Plus 2 Kalau kita lihat Di sini ada Log 2 Per log 2 Berarti 1 Ditambah dengan Log 3 Log 3 Per Log 2 Sama dengan 2M Plus 2 Sehingga kita Peroleh Log 3 Per Log 2 Itu sama dengan 2M Ini satunya Kita ruas Kesini Atau Keduanya Kedua ruas Kita kurangi dengan 1 Jadi 2M Plus 1 Ini adalah Log 3 Per Log 2 Oke Yang dibutuhkan Di sini adalah Log 2 Per log 3 Berarti ini kita Balik aja Putar Jadi pecahan Berarti bagian ini Menjadi 1 Kalau log 2 Per log 3 Itu menjadi 1 Per 2M Plus 1 Saya tulis di bagian sini Sehingga Ini Log 2 Per Log 3 Itu adalah 1 Per 2M Plus 1 Maka 9 Log 8 Itu adalah Tadi di sini Ada 3 Per 2 Dikali dengan Log 2 Per Log 3 Log 3 Sehingga kita punya 3 Per 2 Dikali dengan 1 Per 2M Plus 1 Ini 1 Per 2M Plus 1 Atau Ini 3 Kali 1 Adalah 3 Ini 2 Kali 2M Plus 1 Ini berarti dalam kurung Kalau dalam Kalau seperti ini Ada tanda plus Berarti menjadi 4M Plus 2 Di sini kita punya Hasilnya adalah 3 Per 4M Plus 2 Seperti ini Terima kasih Terima kasih.